Selanjutnya sejumlah program rencana kerja dan pembangunan harus dapat realisasi sehingga dapat dirasakan masyarakat dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi bagi kesejahteraan warga kota Banjarmasin. Sementara itu Ketua DPRD Kota Banjarmasin Haji Hariwijaya menegaskan agar sejumlah program rencana kerja dan pembangunan yang ingin dicapai tersebut dapat terrealisasi hingga hasil pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan oleh masyarakat memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan warga kota Banjarmasin. Seperti apa sih apa-apa saja yang masuk di Kua PPS di tahun 2023 Mudah-mudahan program kerja yang disampaikan oleh pemerintah kota itu benar-benar tujuannya untuk membangun Kota Banjarmasin dan juga untuk meningkatkan PAD pemerintah daerah Kota Banjarmasin dan jangan sampai program-program kerja tersebut cuma program yang memang tidak sampai bisa terselesaikan kegiatannya di tahun akan datang Jadi memang tepat sasaran dan tepat guna lah untuk program kerja Pihaknya pun sesegeranya agendakan untuk pembahasan program dan realisasi pembangunan yang ingin dilaksanakan termasuk upaya peningkatan PAD Kota Banjarmasin Murtasiyah, BanjarTV Terima kasih.